Tuan Muda Murong telah mengambil tindakan alam Raja Surga. Saya mendengar kemarin bahwa Tuan Muda Murong telah menerobos ke alam Raja Surga. Memang benar adanya. Dia memang jenius di ibu kota. Kekuatan ini jelas tidak sebanding dengan Raja Langit tahap awal biasa. Saya ingin tahu siapa yang lebih kuat. Saya sangat menantikannya. Melihat Murong Feng bergerak, kerumunan orang menjadi bersemangat. Pikirkan baik-baik. Begitu kamu mengambil tindakan, kamu harus menanggung konsekuensinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff. Murong Feng mendengus keras. Dia tidak diancam sama sekali. Kecepatan Murong Feng sangat cepat. Dia tiba dalam sekejap mata. Sebagai Tuan Muda Keluarga Murong dan salah satu dari tiga jenius ibu kota, kekuatan Murong Feng memang tidak lemah. Telapak tangannya dipadatkan dengan kekuatan yang menakutkan. Itu meledak dengan cahaya ungu saat meledak dengan keras ke arah Feng Wuchen. Baik itu kekuatan atau serangan, itu puluhan kali lebih kuat dari luobufan. Ledakan. Deng. Dengungan. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Terjadi ledakan keras. Kekuatan tabrakan yang mengerikan melanda dengan gila-gilaan. Jalanan runtuh lapis demi lapis, dan bangunan di kedua sisi jalan runtuh satu demi satu. Namun, yang mengejutkan Murong Feng adalah bahkan dengan kekuatannya yang kuat. Dia tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia memblokir telapak tangan Murong Feng hanya dengan kekuatan fisiknya. Ini tidak mungkin, Murong Feng memandang Feng Wuchen dengan bingung. Hai. Para penggarap yang menonton dari jauh tersentak kaget. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Sangat kuat. Bahkan Tuan Muda Murong tidak bisa mendorongnya mundur setengah langkah. Apakah anak ini berada di alam dewa surga? Dia memblokir serangan Murong Feng dengan kekuatan fisiknya. Sangat kuat. Orang ini lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Para kultifator yang menyaksikan berseru kaget. Masing-masing dari mereka melebarkan mata. Luo Bufan dan Hou Zheng Nan tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Kamu baru saja menerobos ke alam Raja Surga. Kamu belum menstabilkan wilayahmu. Kekuatan kecil ini tidak cukup untuk menghadapiku, kata Feng Wuchen dingin. Mendengar ini, hati Murong Feng bergetar. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa sekuat itu. Sebagai Tuan Muda dari keluarga Murong, dia telah menghadapi banyak lawan, tetapi Feng Wuchen adalah orang pertama yang membuatnya merasa tidak berdaya. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Murong Feng tiba-tiba menjadi sangat ganas. Segera setelah itu, dia melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Feng Wuchen. Boom-boom-boom. Berdengung. Murong Feng menyalurkan seluruh kekuatannya, memadatkan sejumlah energi yang menakutkan ke dalam tinju dan tendangannya. Dia meninju dan menendang Feng Wuchen, menyebabkan jalanan berguncang hebat. Jalan di bawah kaki Feng Wuchen telah runtuh seluruhnya, tetapi tubuhnya melayang di udara, tidak bergerak. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh benar-benar tercengang saat ini. Menghadapi serangan sengit Murong Feng, Feng Wuchen hanya menggunakan satu tangan untuk memblokir semuanya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Luo Bufan memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Baru sekarang dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seorang ahli yang menakutkan. Serangan saudara Murong sama sekali tidak berguna. Hou Zheng Nan tercengang, hatinya sangat terkejut. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Melihat Feng Wuchen hanya menggunakan satu tangan untuk memblokir semua serangan sengitnya, Murong Feng meraung dengan ganas. Harga diri dan harga dirinya mengalami pukulan telak. Bagaimana bisa Murong Feng menerima bahwa semua serangannya tidak ada gunanya? Di depan begitu banyak orang di ibu kota, dia kehilangan seluruh wajahnya. Kekuatanmu terlalu lemah. Feng Wuchen menyerang tanpa ampun. Diam, Murong Feng meraung. Dia dengan gila-gilaan menyalurkan energi ke telapak tangannya dan meraung, seni abadi. Telapak tangan ilahi yang berkobar. Murong Feng yang marah dengan keras menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Auranya sangat agung, dan gelombang api yang menakutkan menyapu. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia tetap menyambut serangan itu dengan telapak tangannya. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, energi yang sangat menakutkan meluncur dengan gila-gilaan. Bangunan-bangunan di segala arah telah berubah menjadi abu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Saya tidak percaya. Murong Feng menggelengkan kepalanya dan meraung karena sangat terkejut. Dia menyalurkan seluruh energinya dan menggunakan seni abadi, tetapi dia masih tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Meneguk. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh telah berubah dari kaget menjadi takut. Wajah mereka sepucat kertas. Terlalu menakutkan. Kekuatannya terlalu menakutkan. Mungkin dia benar-benar ahli dewa surgawi. Murong Feng dan yang lainnya telah bertemu lawan yang kuat kali ini. Kekuatan seni abadi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah anak ini monster? Kerumunan itu berdiskusi dengan Ngeri. Mereka semua merasa Feng Wuchen adalah monster. Dia pasti Tuan Feng. Tidak mungkin salah. Suaranya persis sama dengan Tuan Feng. Seseorang memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar. Di tempat lain, wajah seorang pria juga pucat karena ketakutan. Ia berkata dengan suara gemetar, Murong Feng dan yang lainnya sudah tamat. Orang yang mereka provokasi adalah Tuan Feng. Sayang sekali Murong Feng dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Murong Feng tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Seberapa kuatkah anak ini? Apakah kamu marah atau takut? Sejujurnya, jika aku ingin membunuhmu, itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap ke arah Murong Feng. Beraninya kamu menghinaku. Murong Feng sangat marah. Matanya merah dan wajahnya sangat jahat. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak ingin mendengarnya, aku bisa mengatakan hal lain. Misalnya, aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bajingan, Murong Feng sangat marah. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen dengan marah. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia melemparkan telapak tangannya dengan kekuatan kasar yang lebih mendominasi. Ledakan. Kaca. Off. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, wajah Murong Feng tiba-tiba berubah. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Suara patah tulang terdengar dari lengannya. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Siapa dia? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Murong Feng sangat ketakutan. Dia sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa ampun. Semakin banyak bangunan runtuh ke segala arah. Daerah itu menjadi semakin besar. Saudara Murong, Luo Bu Fan dan Hou Zheng Nan berteriak ngeri. Mereka berdua mendengar suara patah tulang di lengan Murong Feng. Lengan Murong Feng juga patah. Dia justru berani mematahkan lengan Murong Feng. Apakah dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Dia, dia mematahkan lengan Murong Feng dengan satu telapak tangan. Apakah dia tidak takut dengan keluarga Murong? Sesuatu yang besar akan terjadi di ibu kota. Para penonton ketakutan. Selain kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, keluarga Murong juga ketakutan. Banyak orang khawatir mereka akan terlibat dan sudah melarikan diri dari lokasi kejadian. Kamu, kamu benar-benar berani mematahkan lenganku. Keluarga Murongku pasti tidak akan memaafkanmu. Murong Feng meraung ngeri dan marah. Dia terlihat sangat gila. Apakah begitu? Kemudian temukan seseorang dari keluarga Murong Anda. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Dia berjalan melewati Murong Feng dan yang lainnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 1262 Kalau begitu suruh seseorang dari keluarga Murongmu untuk datang. Kelihatannya seperti kalimat biasa, namun penuh dengan arogansi dan ketidak teraturan. Tunggu saja, kata Murong Feng dengan kejam sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen yang berjalan melewatinya. Feng Wuchen tidak menjawab dan pergi tanpa tergesa-gesa. Murong Feng menatap tajam ke punggung Feng Wuchen sambil mengeluarkan jimat dan menyuntikkan energi asal surgawi ke dalamnya. Jimat itu berubah menjadi lampu hijau dan menghilang. Di seberang jalan, ketika kerumunan melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, mereka membuka jalan karena ketakutan. Tidak ada yang berani menghalanginya. Hanya ketika Feng Wuchen menghilang dari pandangan mereka barulah jalanan menjadi gempar. Jangan melihat lagi. Ayo cepat, jangan sampai kita menimbulkan masalah. Kerumunan itu bubar. Tuan Feng akan pergi ke rumah abadi guru surgawi. Dia pasti Tuan Feng. Seseorang berkata dengan ketakutan ketika mereka melihat Feng Wuchen berjalan menuju rumah abadi guru surgawi. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen tiba di rumah abadi guru surgawi. Selamat datang, Tuan Feng. Saat murid yang menjaga gerbang melihat Feng Wuchen, dia tercengang. Lalu, dia buru-buru menyapanya dengan hormat. Tuan rumah. Feng, Tuan Feng ada di sini. Murid lain dengan bersemangat bergegas masuk dan berteriak. Tuan Feng. Di aula utama, Susuan dan para tetua lainnya terkejut. Mereka buru-buru keluar dari aula utama. Tuan Feng ada di sini. Cepat keluar. Dong Huang King dan Dong Huang San buru-buru keluar dari aula utama. Semua orang di rumah abadi guru surgawi tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan Feng Wuchen. Jika bukan karena Feng Wuchen, rumah abadi guru surgawi akan hancur. Susuan dan para tetua lainnya baru saja meninggalkan aula utama. Ketika mereka melihat Feng Wuchen berjalan ke alun-alun, mereka buru-buru membungkuk hormat. Selamat datang, Tuan Feng. Selamat datang, Tuan Feng. Para murid dari rumah abadi guru surgawi membungkuk dengan hormat. Semuanya, tidak perlu formalitas seperti itu. Feng Wuchen dengan tenang berbicara. Dia melirik ke arah Dong Huang King dan setelah melihat ekspresi cemas di wajah Dong Huang King dan Dong Huang San, Feng Wuchen menduga sesuatu pasti telah terjadi pada Dong Huang Yue. Feng Wuchen bertanya, Saudara Dong Huang, apakah Dong Huang Yue berada di kediaman abadi guru surgawi? Tidak, Yue R telah dibawa pergi. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang, kata Dong Huang King cemas. Saat Feng Wuchen tiba, dia langsung bertanya apakah Dong Huang Yue ada di istana abadi. Jelas sekali, dia sudah tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Dong Huang Yue. Hanya saja dia tidak yakin. Tuan Feng, apakah seseorang menggunakan Dong Huang Yue untuk mengancamu? Su Suan menebak. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, Ya, saya tidak yakin, jadi saya datang ke kediaman guru surgawi. Sekarang tampaknya Gu Xing Feng tidak berbohong. Gu Xing Feng, Su Suan terkejut. Tuan Feng, Tuan Istana-Istana Dewa Bulan, Qiyu King Shan, yang membawa Yue R pergi. Dong Huang King dengan cepat berkata, Qiyu King San, Feng Wuchen memandang Dong Huang King dengan heran dan bertanya, apa yang terjadi? Orang yang saya temui bukanlah Qiyu King Shan, tapi Gu Xing Feng. Dong Huang King dengan cepat berkata, Tuan Feng, setengah bulan yang lalu, istana abadi membeli sejumlah bahan pandai besi. Kami bertiga turun gunung ke ibu kota untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Tapi siapa yang tahu bahwa Qiyu King Shan akan muncul di kali ini, hancurkan material pandai besi, dan bahkan bawa Yue R pergi. Istana Dewa Bulan adalah salah satu kekuatan besar di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi. Delapan Kaisar Langit telah mengetahui fakta bahwa aku berbohong kepada mereka. Jika Kaisar Roh ingin berurusan denganku, mungkinkah dia menginginkannya? Menggunakan Dong Huang Yue untuk mengancamku. Sebagai Kaisar Langit, dia tidak seharusnya menggunakan metode tercelah seperti itu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak dia menangkap Dong Huang Yue, mengapa dia mengirim Gu Xing Feng untuk membunuhku? Bukankah lebih baik menggunakan Dong Huang Yue untuk mengancamku? Setelah menangkap Dong Huang Yue, dia masih mengirim Gu Xing Feng untuk membunuhku. Ini tentu saja tidak diperlukan. Susuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa Kiyu Qing Shan perlu menangkap Dong Huang Yue secara pribadi? Mungkin ada hal lain yang sedang terjadi. Ada hal lain yang terjadi. Dong Huang Qing tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, kami bahkan tidak mengenal Kiyu Qing Shan, dan kami tidak memiliki permusuhan dengannya. Apa yang perlu disembunyikan? Dong Huang Yue bergabung dengan istana abadi guru surgawi selama kurang dari sebulan. Dia tidak ada hubungannya dengan istana Dewa Bulan atau Kaisar Roh. Tapi mengapa Kiyu Qing Shan ingin menangkap Dong Huang Yue? Feng Wu Chen dan Susuan tidak dapat memahaminya. Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir Yue dalam bahaya. Dong Huang Qing bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen berkata dengan serius, Dong Huang Yue seharusnya tidak berada dalam bahaya sekarang. Jika tidak, Gu Xing Feng tidak akan menggunakan Dong Huang Yue untuk mengancamku. Saudara Dong Huang, tidak perlu cemas. Mari kita pikirkan hal lain. Kiyu Qing Shan secara pribadi menangkap Dong Huang Yue. Sungguh mencurigakan. Mungkinkah Dong Huang Yue memiliki sesuatu yang mereka inginkan? Dong Huang Qing dan saudara-saudaranya sepertinya tidak memiliki bakat yang tinggi. Mereka tampaknya bukan berasal dari kekuatan besar atau klan bangsawan. Kiyu Qing Shan tidak punya alasan untuk menangkap Dong Huang Yue. Mungkinkah mereka benar-benar ingin mengancamku? Feng Wu Chen terus menebak-nebak. Tuan Feng, Tuan Rumah, mungkin kita terlalu banyak berpikir. Mungkin mereka benar-benar ingin mengancam Tuan Feng. Kiyu Qing Shan secara pribadi mengambil tindakan untuk berjaga-jaga. Selain itu, hal-hal ini tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana cara menyelamatkan Dong Huang Yue. Seorang penatua berbicara. Feng Wu Chen menganggup, Tetua agung benar. Yang penting adalah menyelamatkan Dong Huang Yue. Yue petik terbalik R seharusnya berada di Istana Dewa Bulan. Kata Dong Huang Qing. Kiyu Qing Shan berada pada tahap akhir alam Dewa Surgawi. Kekuatannya setara dengan Gu Xing Feng. Dia tidak mudah ditangani. Kaisar APS terluka parah dan masih dalam masa pemulihan. Dengan kekuatan kita, aku, aku khawatir akan sulit menyelamatkan Dong Huang Yue. Terlebih lagi, kita mungkin akan membuat delapan Kaisar Surgawi khawatir. Su Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Mereka pasti akan datang dan menemukan saya. Gu Xing Feng gagal kali ini. Mungkin, Kiyu Qing Shan akan mengambil tindakan lain kali. Tuan Feng, apakah Yue petik terbalik R akan baik-baik saja? Dong Huang Qing bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Untuk saat ini, aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa Kiyu Qing Shan ingin membunuh Yue petik terbalik R. Yue petik terbalik R akan baik-baik saja. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan menatap Dong Huang Qing dengan pandangan meyakinkan. Melihat Su Suan, Feng Wu Chen berkata, Senior Su, bahaya di Saga Imortal Manor masih belum terselesaikan. Begitu delapan Kaisar Surgawi pulih dari luka-luka mereka, mereka mungkin akan bergerak kapan saja. Oleh karena itu, kita harus melakukannya dipersiapkan. Su Suan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih, Tuan Feng, atas pengingat Anda. Patua pasti akan meningkatkan kewaspadaan kami. Ibu Kota Tidak lama setelah Feng Wu Chen pergi, seseorang dengan cepat terbang. Itu adalah Murong Tianlei, ahli alam kerajaan surga tahap akhir dari keluarga Murong. Tuan Muda, meridian di lengan Anda tidak patah. Anda masih bisa diselamatkan. Namun, tulang di lengan Tuan Muda Luo hancur, dan semua meridian di lengannya patah. Dia dianggap lumpuh. Setelah dirawat oleh Murong Tianlei, lengan Murong Feng dianggap terselamatkan. Lenganku lumpuh. Luo Bufan langsung tercengang. Berengsek. Aku pasti tidak akan memaafkan bocah itu. Murong Feng berkata dengan kejam dan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Tuan Muda, siapa orang ini? Murong Tianlei mengerutkan kening dan bertanya. Murong Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami juga tidak tahu. Dia pergi menuju Sage Immortal Manor. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Sage Immortal Manor? Murong Tianlei diam-diam bingung. Tuan Muda Murong, itu, orang itu sudah kembali. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak dengan keras. 1263 Di jalan, kerumunan minggir. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan di mata mereka. Kenapa dia kembali? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Keluarga Murong mengirim ahli untuk membunuhnya. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Dia benar-benar kembali setelah pergi. Dia hanya mendekati kematian. Dengan adanya Murong Tianlei di sini, tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia bukanlah tandingannya. Melihat Feng Wuchen muncul, banyak pembudidaya merasa Feng Wuchen kembali untuk mencari kematian. Bagaimanapun juga, kekuatan Murong Tianlei sangat jelas bagi mereka. Paman Lei, itu dia. Melihat Feng Wuchen berjalan di jalan, Murong Feng memelototi Feng Wuchen dan mengertakkan gigi. Aura pembunuh di matanya langsung berlipat ganda. Murong Tianlei mengamati Feng Wuchen dan mengerutkan kening. Orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Jika dia bisa mengalahkan Tuan Muda, dia memang berada di alam Raja Surga. Paman Lei, bunuh dia untukku. Murong Feng berkata dengan galak. Murong Feng dan yang lainnya masih berada di reruntuhan pertempuran. Bangunan-bangunan di segala arah telah rata dengan tanah. Langkah kaki orang ini mantap, dan matanya tenang. Saya tidak melihat adanya kepanikan. Sebaliknya, dia memiliki kepercayaan diri yang arogan. Orang ini tidak sederhana. Murong Tianlei mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen sampai di jalan yang tidak bisa dikenali lagi dan berhenti. Dia dengan tenang melirik ke arah Murong Tianlei dan bergumam di dalam hatinya, alam Raja Surga tahap akhir. Setelah melihat budidaya Murong Tianlei, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Sosok Feng Wuchen melayang di udara dan berkata tanpa ekspresi. Dia akan terbang. Paman Lei, hentikan dia. Murong Feng berteriak dengan marah. Tuan, Anda telah melukai Tuan Muda dari keluarga Murong dan Anda pergi begitu saja. Apakah Anda tidak terlalu meremehkan keluarga Murong? Kata Murong Tian dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen berhenti dan menatap Murong Tianlei. Dia bertanya dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? Karena kamu di sini, tinggalkan hidupmu. Kata Murong Tian dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Berdengung. Saat dia berbicara, Murong Tianlei telah mengaktifkan kekuatan yang menakutkan. Cahaya putih terang membubung ke langit. Kekuatan yang meletus sungguh menakjubkan. Kekuatan Raja Langit tahap akhir sangat menakutkan. Namun, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sedikitpun, tetapi aura pembunuhnya menjadi semakin menakutkan. Feng Wuchen tidak tahan lagi. Awalnya, itu hanya masalah kecil dan dia tidak ingin mempermasalahkannya. Namun, Murong Feng bersikap sombong. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Tinggalkan hidupmu. Itu tergantung pada kemampuan Anda. Ledakan. Murong Tianlei mendengus dan tiba-tiba menginjak tanah. Terjadi ledakan keras, dan lubang besar muncul di tanah. Murong Tianlei membubung ke langit seperti roket dengan aura megah. Mata Feng Wuchen bersinar dengan kejam. Kekuatan ilahi surga dao dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi diaktifkan sepenuhnya. Cahaya kemasan terang dan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan meledak dengan ganas, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Gelombang udara yang mendominasi bergulung terus-menerus. Ini adalah kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi. Ekspresi Murong Tianlei tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan ngeri, Dia adalah anggota ras dewa, Raja Langit Tingkat Menengah. Auranya meningkat pesat. Raja Langit Tingkat Menengah. Murong Feng kaget. Dia benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya. Dia sebenarnya adalah Raja Langit Tingkat Menengah. Luo Bufan memandang Feng Wuchen dengan sangat ngeri. Tubuhnya gemetar lagi. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran dari jauh langsung menjadi gempar. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Masing-masing dari mereka tercengang saat merasakan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi dan menakutkan. Dalam sekejap mata, Aura Feng Wuchen telah melonjak ke Alam Raja Surga Tahap Akhir. Surga, Alam Raja Surga Tahap Akhir. Hou Zeng Nan melontarkan beberapa kata dengan suara gemetar. Kekuatan anak ini tidak sederhana. Aura yang mendominasi ini menakutkan. Kata Murong Tianlei dalam hatinya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Hampir dalam sekejap mata, Murong Tianlei muncul di depan Feng Wuchen. Tinjunya meledak dengan cahaya putih dan meledak ke arah Feng Wuchen dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Auranya sangat keras, dan angin tinju bersil kencang. Meski begitu, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Ia tak mau kalah dan menyambut baik tinju tersebut. Ledakan. Deng. Dengungan. Dalam sekejap mata, kedua tangan besi super itu bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang menggemparkan dunia. Energi tabrakan yang sangat menakutkan menyebar dengan liar, dan retakan besar seperti sarang laba-laba meledak. Di bawah tabrakan sengit, bahkan Murong Tianlei tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Memang tidak sederhana, kekuatan ilahi yang mendominasi ini tidak kalah dengan milikku. Murong Tianlei mengerutkan kening dalam-dalam. Dalam tabrakan ini, dia tidak hanya tidak unggul, tetapi dia juga merasakan sakit yang menyengat di lengannya. Bagaimana ini mungkin, Murong Feng membelalakan matanya karena ngeri. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Paman Lei sangat kuat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Luo Bu Fan tercengang dan tercengang. Tabrakan sengit itu sepertinya berimbang, namun nyatanya, Feng Wuchen lebih unggul. Jika kamu ingin mempermasalahkan hal ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Karena kamu begitu agresif, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan tajamnya tertuju pada Murong Tianlei. Saat dia berbicara, kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Feng Wuchen. Apa? Ekspresi Murong Tianlei berubah drastis. Ledakan. Kekuatan yang lebih mendominasi tiba-tiba meletus. Dengan ledakan, Murong Tianlei dikirim terbang di tempat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kata Murong Tianlei dengan ngeri. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tersentak ngeri. Desir. Setelah menerbangkan Murong Tianlei, anehnya sosok Feng Wuchen menghilang seperti hantu. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di sisi kiri Murong Tianlei. Kecepatannya sangat menakutkan dan misterius. Ledakan. Engah. Tinju keras Feng Wuchen mendarat di sisi kiri wajah Murong Tianlei. Dengan ledakan, Murong Tianlei terkejut. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak menyadarinya sama sekali. Murong Tianlei sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Desir-desir-desir. Boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Murong Tianlei menggunakan teleportasi secara terus-menerus. Murong Tianlei diserang tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia diledakkan ke tanah oleh Feng Wuchen, menciptakan kawah besar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah serangkaian serangan tanpa ampun, Murong Tianlei terluka parah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mendeteksi serangannya? Keterampilan gerakan macam apa ini? Murong Tianlei sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat keterampilan gerakan yang begitu mengerikan sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk mencegahnya. Para penonton semua ketakutan karena kekuatan tempur Feng Wuchen yang menakutkan. Lei. Bahkan paman Lei bukan tandingannya. Murong Feng tercengang. Dia kesurupan, seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Feng Wuchen menukik ke bawah tanpa ampun dan menyerang Murong Tianlei yang terluka parah dengan serangan telapak tangan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. 1264. Heaven Monarch tahap akhir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, Raja Langit Tingkat Menengah telah melukai Raja Langit Tingkat Akhir dengan parah. Feng Wuchen hanya berada di alam Raja Surga Tingkat Menengah, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan dari seorang ahli alam Dewa Surga. Siapa yang pernah melihat Raja Langit Tingkat Menengah mengalahkan Raja Langit Tingkat Akhir? Siapa yang pernah melihat Raja Langit Tahap Akhir tidak mampu melawan di depan Raja Langit Tingkat Menengah? Kekuatan yang menakutkan telah mengejutkan semua orang. Murong Feng dan Luo Bu Fan seperti boneka. Mereka tidak bergerak dan kaku, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk mati. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Telapak tangannya terkondensasi dengan kekuatan yang menakutkan, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Murong Tianlei, yang terluka parah, tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan yang datang dari langit. Jika dia dipukul, pastinya Murong Tianlei akan mati. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di seluruh ibu kota. Aura yang sangat menakutkan turun dari langit. Alam Dewa Surga tingkat menengah. Merasakan Aura menakutkan, ekspresi Feng Wuchen berubah. Namun, Feng Wuchen tidak melambat. Sebaliknya, dia mempercepat. Ayah, Murong Feng tiba-tiba terbangun dari kesurupannya yang ketakutan. Seorang ahli alam Dewa Surga. Itu kepala keluarga Murong. Kepala keluarga Murong ada di sini. Seperti yang diharapkan, kepala keluarga Murong diperingatkan. Anak itu pasti sudah mati kali ini. Dia jelas bukan tandingan ahli alam Dewa Surga. Aura menakutkan itu mengejutkan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak berseru. Orang yang datang adalah kepala keluarga-keluarga Murong, Murong Z. Murong Z mengenakan jubah abu-abu yang cantik. Dia berkumis, dan wajahnya yang bersih dipenuhi aura seorang raja. Bajingan, melihat Feng Wuchen tidak berhenti dan malah mempercepat langkahnya, Murong Z sangat marah. Dia dengan cepat pergi. Merasakan bahwa Murong Z telah bergerak, Feng Wuchen segera menggunakan pergeseran instan. Sosoknya menghilang secara misterius, dan aura kuatnya juga menghilang bersamanya. Ini adalah ekspresi Murong Z tiba-tiba berubah. Murong Z tidak berpikir terlalu banyak. Menyelamatkan orang lebih penting. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di lubang yang dalam dan tanpa ampun membanting telapak tangannya ke arah Murong Tianlei yang terluka parah. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang menakutkan dan bertemu langsung dengan telapak tangan Feng Wuchen. Dengan dentuman keras, bumi berguncang hebat dan meledak. Layak berada di alam dewa surgawi, sungguh kecepatan yang mengerikan. Feng Wuchen berpikir sendiri sambil mengerutkan kening. Melewatkan kesempatan ini, mustahil bagi Feng Wuchen ingin membunuh Murong Tianlei. Feng Wuchen segera mundur dan membuka jarak di antara mereka. Pada saat kritis, Murong Z memblokir serangan Feng Wuchen. Namun, kekuatan tirani Feng Wuchen mengejutkan Murong Z. Pak Tua belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu kejam. Teknik gerakan tadi agak aneh. Pak Tua sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mampu melukai para Heavenly di tahap tengah alam Raja Langit, kekuatan anak ini tidak sederhana, dan latar belakangnya tidak kecil. Murong Z mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Itu karena dia menyadari keunikan kekuatan ilahi Feng Wuchen sehingga dia tidak berani bersikap terlalu berat. Jika tidak, dengan kekuatan mengerikan Murong Z, telapak tangan itu cukup untuk melukai para atau bahkan membunuh Feng Wuchen. Ayah, bunuh dia, bunuh dia dengan cepat. Di lubang raksasa, Murong Feng meraum dengan gila. Paman Murong, dia melumpuhkan tanganku. Bunuh dia dengan cepat. Luo Bufan berteriak dengan marah. Murong Z melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan melilit Murong Tianlei yang terluka parah dan terbang menuju Murong Feng. Menatap Murong Tianlei dengan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu beruntung memiliki ahli alam dewa surgawi yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kamu? Murong Z mengamati Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen mengamati Murong Z dan berkata dengan dingin, jangan menanyakan pertanyaan membosankan seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk menjawabmu. Wajah Murong Z menjadi sedikit gelap. Ayah, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dengan cepat. Murong Feng meraum marah lagi. Tatapan yang sangat dingin menyapu ke arah Murong Feng. Feng Wuchen sudah mempunyai niat membunuh terhadap Murong Feng. Desir, desir, desir. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Di antara mereka, dua di antaranya adalah ahli alam dewa surgawi tahap awal. Kepala keluarga Luo dan kepala keluarga Hou ada di sini. Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Tiga kepala keluarga ibu kota ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak bisa melarikan diri. Tiga ahli alam dewa surgawi. Mereka bisa langsung membunuh bocah itu. Anak nakal yang bodoh, kembali ke pengadilan kematian tanpa alasan. Kemunculan ketiga kepala keluarga membuat heboh penonton. Menurut mereka, Feng Wuchen pasti sudah mati hari ini. Di hadapan para ahli alam dewa surgawi, para ahli raja surga tidak berdaya. Ayah, tanganku lumpuh. Luo Bufan memandang seorang pria parubaya dengan kesedihan dan kemarahan. Orang-orang yang datang adalah kepala keluarga Luo, kepala keluarga Hou, dan tetua. Saat kepala keluarga Luo mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Melihat lengan Luo Bufan yang lumpuh, wajah kepala keluarga Luo langsung menjadi sangat suram. Niat membunuh yang menakutkan dan sangat dingin menyebar dengan liar. Ayah, dialah yang melumpuhkan tanganku. Bunuh dia dengan cepat. Luo Bufan menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Kepala keluarga Hou melirik sekilas ke arah Murong Tian dan Luo Bufan, lalu melirik ke arah Murong Tian Lei yang terluka parah dan berkata, kultivasi alam raja langit tingkat menengah dan ternyata bisa melukai Murong Tian Lei dengan parah. Benar-benar tak terbayangkan, kekuatan ini menyala anak laki-laki ini seharusnya menjadi kekuatan ilahi. Tatapan dingin kepala keluarga Luo menyapu ke arah Feng Wuchen. Kekuatan yang mengerikan meletus saat dia berkata dengan Muram, bocah busuk, kamu lelah hidup. Untuk berani melumpuhkan tangan anakku, patua akan membantaimu. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak merasa panik atau takut sedikitpun. Murong Z mengerutkan kening lagi. Dia memandang Feng Wuchen yang tidak panik sama sekali dan diam-diam berkata, untuk bisa begitu tenang menghadapi alam dewa surgawi, siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Arogan, serahkan hidupmu. Kepala keluarga Luo berteriak dengan marah dan menembak dengan ganas. Auranya melonjak dan mengguncang langit dan bumi. Tanggal kematianmu tidak lama lagi. Aku akan membuatmu menyesali keputusan hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin kepada Murong Feng. Sambil berpikir, dia akan menggunakan pergeseran instan untuk mundur. Feng Wuchen tidak cukup sombong untuk bersaing dengan ahli alam dewa surgawi. Jika dia tidak pergi sekarang, bukankah dia akan menunggu kematian? Luo Qinghan, beraninya kamu? Saat Feng Wuchen hendak berteleportasi, aura mengerikan menekan seluruh ibu kota. Suara geram menyebabkan hati semua orang bergetar. Niat membunuh yang sangat mengerikan membuat takut banyak petani hingga kehabisan akal. Alam dewa surgawi tahap akhir. Aura yang sangat menakutkan ditekan. Ekspresi Murongze, Luo Qinghan, dan yang lainnya berubah drastis. Semua orang di ibu kota ketakutan. Mereka tidak mampu menahan aura mengerikan ini. Sejumlah besar petani roboh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Mendengar teriakan marah ini, Feng Wuchen terkejut, Senior Su. Su Suan. Murongze memandangi kehampaan dengan wajah penuh keterkejutan. Tubuh Luo Qinghan bergetar hebat saat dia berkata dengan kaget, Su Suan dan sesepuh dari istana abadi, Guru Surgawi. Tuan istana abadi, Tuan Surgawi. Kerumunan itu dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Mereka semua tahu siapa teriakan marah itu. 1265. Su Suan ada di sini. Para tetua dan petinggi istana Guru Sage ada di sini. Aura mengerikan turun dari langit. Puluhan sosok muncul di langit di atas ibu kota. Mereka adalah Tuan Istana Guru Sage, Su Suan, para tetua, dan para petinggi lainnya. Semua orang memandang Su Suan dan yang lainnya dengan ketakutan. Rumah Tuan Sage Tuan dan para tetua ada di sini. Dia pasti Tuan Feng. Seseorang berkata dengan ketakutan. Jelas sekali, untuk dapat mengingatkan para petinggi rumah Guru Sage, semua orang yang hadir menebak bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Terutama teriakan marah Su Suan pada Luo Kinghan. Siapa dia? Murong Zae memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Anak itu sepertinya mengenal senior Su Suan. Itu benar, para ahli dari Istana Guru Sage semuanya ada di sini. Tuan Muda Murong pasti telah menyinggung perasaan besar. Kerumunan berdiskusi dengan ketakutan. Mereka semua menyadari bahwa latar belakang Feng Wuchen begitu besar sehingga melampaui imajinasi mereka. Saudara Murong, apakah terjadi sesuatu? Luo Bufan bertanya dengan lembut karena ketakutan. Dia merasakan kegelisahan yang kuat. Murong Feng benar-benar kaku. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia menyadari bahwa dia telah mendapat masalah besar. Tuan Rumah Su, Murong Zae, Luo Kinghan, dan Tuan Hou membungku hormat. Ledakan. Of. Su Suan menatap Luo Kinghan dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan membuat Luo Kinghan gemetar. Tiba-tiba terjadi ledakan. Luo Kinghan memuntahkan darah dan terlempar. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Serangan Su Suan sangat cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Dengan satu serangan, Dewa Surgawi awal Luo Kinghan terluka parah. Ayah, Luo Bufan terkejut. Luo Kinghan adalah salah satu dari tiga keluarga besar di ibu kota. Sebagai Dewa Surgawi, dia memiliki status tertentu. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, harus ada ruang untuk diskusi. Namun, Su Suan tidak memberinya wajah apapun. Dia menyerang tanpa berkata apa-apa dan melukainya dengan parah. Kepala Istana Su, kamu, Morong Zhe berpura-pura bingung dan bertanya. Su Suan bahkan tidak memandangnya. Bahkan jika dia adalah kepala dari tiga keluarga besar di ibu kota, Su Suan tidak akan memberinya wajah apapun. Su Suan dan para tetua serta petinggi kediaman guru surgawi buru-buru terbang ke Feng Wuchen dan membungkuk hormat di depan semua orang di ibu kota. Salam, Tuan Feng. Ledakan. Begitu Su Suan dan yang lainnya membuka mulut, seluruh tempat itu langsung meledak. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Tuan Feng. Mata Morong Zhe melebar ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar. Meskipun Morong Zhe telah menduga bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang hebat, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya adalah Lord Feng, pengrajin tingkat dewa, yang namanya mengguncang seluruh alam roh. Feng, Tuan Feng. Luo Qinghan yang terluka parah benar-benar tercengang. Dia, dia Tuan Feng. Feng, ekspresi Morong Feng juga menjadi sangat ketakutan. Dia merasa bahkan jiwanya gemetar. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kaki Luo Bu Fan menjadi lunak. Kami benar-benar menyinggung Tuan Feng. Tuan Mudaho hampir pingsan. Identitas Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Pengrajin tingkat ilahi, Tuan Feng. Ibu kota langsung meledak saat teriakan kejutan melonjak ke langit. Tidak ada yang bisa melupakan bahwa Tuan Feng, yang dikabarkan seperti dewa, adalah keberadaan yang menakutkan. Presiden dan tetua Artifiser Guild semuanya menghormati Feng Wuchen. Su Senior, maaf mengganggumu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Feng terlalu serius. Kelalaian kamilah yang menyebabkan Tuan Feng menderita. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Su Suan buru-buru berkata. Dia sangat bingung dan sangat marah. Kita harus tahu bahwa ibu kota surga adalah wilayah Su Suan. Feng Wuchen diintimidasi di Heaven Capital. Bagaimana mungkin Su Suan tidak marah? Tuan, ekspresi Tuan Feng tidak bagus. Tuan Feng adalah penyelamat kita. Kita tidak bisa mengecewakan Tuan Feng. The Great Elder mengirimkan suaranya. Tuan Feng, jangan khawatir. Pak Tua pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Feng. Su Suan segera berkata. Kata-kata Su Suan seperti pisau tajam yang menusuk hati Murong Tse dan yang lainnya. Su Suan menoleh untuk melihat Murong Tse dan yang lainnya. Wajah lamanya menjadi sangat ganas dan menakutkan. Tuan, kami sudah menyelidikinya. Mutong melintas dan segera melaporkan situasinya kepada Su Suan. Mendengar ini, wajah lama Su Suan menjadi semakin ganas dan geram. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu dengan ganas. Merasakan aura pembunuh Su Suan yang mengerikan, Murong Tse dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Bagaimana mungkin Murong Tse dan yang lainnya tidak mengetahui orang seperti apa putra mereka? Kamu benar-benar melanggar hukum. Su Suan sangat marah. Tatapan tajamnya menyapu Murong Feng, Luo Bufan dan yang lainnya. Su Suan berteriak dengan marah. Siapa yang memberimu nyali? Anda ingin membunuh orang yang menghalangi jalan Anda? Teriakan marah Su Suan membawa aura yang menakutkan, menyebabkan Murong Feng dan yang lainnya berlutut ketakutan. Su Senior, kami tidak tahu dia adalah Tuan Feng. Senior Su, tolong selamatkan hidup kami. Murong Feng dan yang lainnya memohon dengan ketakutan. Kamu berani menyinggung Tuan Feng dan menindas orang lain. Mu Tong, bunuh mereka bertiga. Su Suan berteriak dengan marah. Ya, Mu Tong tiba-tiba menembak tanpa ragu-ragu. Senior Su, tolong selamatkan hidup kami. Murong Feng dan yang lainnya memohon dengan ketakutan. Murong Feng memandang Murong Tse dengan ketakutan dan berkata dengan panik, Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku belum mau mati. Selamatkan aku. Luo Bufan menangis ketakutan. Berhenti. Luo Kinghan yang terluka parah berteriak panik dan menyeret tubuhnya yang terluka parah. Berhenti. Murong Tse melintas dan menghentikan Mu Tong. Dia segera berkata, Tuan Su, mari kita bicara baik-baik. Kesalahan apa yang mereka lakukan? Apakah Anda harus membunuh mereka? Enyahlah. Su Suan memelototi Murong Tse. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan energi yang menakutkan langsung membuat Murong Tse terbang. Su Suan dengan marah berteriak. Bunuh mereka. Bunuh siapapun yang berani ikut campur. Mu Tong menembak lagi. Pedang panjang muncul di tangannya dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Su Senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami tahu kami salah. Tuan Feng. Tuan Feng, tolong selamatkan hidup kami. Murong Feng dan yang lainnya bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Semua petani di ibu kota ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara ketika mereka melihat Su Suan yang marah. Berhenti. Luo Qinghan menjadi pucat karena ketakutan. Dia menanggung luka beratnya dan menembak. Tuan Feng, tolong ampuni mereka. Patriark Hou juga dengan cepat maju untuk menghentikannya. Penatua yang hebat, bunuh Luo Qinghan dan Hou Tianxiong. Su Suan berteriak dengan marah. Su Suan yang marah tidak memberikan muka kepada siapapun. Mendengar ini, wajah Luo Qinghan dan Patriark Hou segera menjadi gelap. Mereka tidak menyangka Su Suan tidak akan memberi mereka muka. Su Suan. Jangan melangkah terlalu jauh. Murong Zhe mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Pak Tua ada di sini. Tidak ada yang bisa membunuh anakku. Tetua Agung berkata dengan dingin, Kalau begitu aku akan membunuhmu. Su Suan. Ketiga keluarga kita bersama-sama mungkin tidak takut dengan kediaman abadi guru surgawi Anda. Luo Qinghan berteriak dengan marah. Wajah Su Suan muram. Dia berkata dengan nada dominan, Bunuh siapapun yang menghalangiku. Tuan, serahkan masalah kecil ini padaku. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh ibu kota. 1266. Aura yang sangat menakutkan menekan seluruh tempat. Seorang kaisar surgawi, ekspresi Murong Zhe, Luo Qinghan, dan kepala keluarga Ho berubah. Mereka sangat ketakutan. Aura menakutkan ini adalah kaisar surgawi. Seluruh kota menjadi gempar. Aura menakutkan hampir membuat semua orang tercekik. Aura kaisar APS, Feng Wuchen memandang ke langit dengan heran. Jika tiga keluarga besar kota tidak ingin hidup lagi, aku tidak keberatan menghancurkan kalian semua. Semudah membalikkan tanganku. Suara kaisar APS dipenuhi dengan keagungan dan niat membunuh. Murong Zhe dan dua kepala keluarga lainnya sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka benar-benar terintimidasi oleh Aura menakutkan, dan jiwa mereka gemetar. Jika kaisar surgawi menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya satu orang yang bisa dengan mudah membantai tiga keluarga besar. Di atas kehampaan, sesosok muncul diam-diam. Itu adalah kaisar APS dari rumah abadi guru surgawi. Salam, Tuan Feng. Kaisar APS membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Belum lagi Feng Wuchen adalah pemurni senjata tingkat dewa, Feng Wuchen adalah penyelamatnya. Kaisar APS harus memperlakukannya dengan hormat. Kaisar APS, tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum sopan. Luka kaisar APS belum sembuh, tapi dia keluar untuk mendukung situasi tersebut. Feng Wuchen diam-diam berterima kasih. Kaisar APS berkata dengan hormat, Tuan Feng, tidak peduli siapa orangnya hari ini. Bahkan jika kaisar roh datang, saya akan membunuh semua orang sombong yang menyinggung Tuan Feng. Mu Tong, membunuh. Susuan berteriak dengan dingin. Tidak, Senior Su, selamatkan hidupku. Tuan Feng, saya tahu saya salah. Saya mohon pada Tuan Feng untuk menyelamatkan hidup saya. Murong Feng, Luo Bu Fan, dan dua lainnya bersujud dan memohon dengan putus asa. Mereka sangat ketakutan. Mu Tong, berhenti. Murong Z berteriak panik. Dia terbakar kecemasan. Tuan Feng, mengasih Hani. Kepala keluarga Hou memohon dengan ketakutan. Tidak, Luo Qinghan menjadi pucat karena ketakutan. Huff, kaisar api es mendengus dingin, dan aura yang sangat menakutkan meledak. Fff, aura menakutkan itu sangat mengguncang Murong Z dan dua orang lainnya hingga mereka muntah darah. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi sangat menakutkan. Hanya auranya saja yang mengguncang alam dewa surgawi hingga muntah darah. Sungguh, sungguh menakutkan. Hanya auranya saja yang bisa melukai pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Seperti yang diharapkan dari kaisar langit. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi terlalu menakutkan. Kaisar api es sendiri telah mengintimidasi semua orang. Aura mengerikannya menyebar, menyebabkan darah orang-orang di ibu kota mendidih. Ci, ci, ci. Detik berikutnya, pedang panjang di tangan Mutong tersapu. Cahaya pedang menyala, dan tiga pedang darah tergagap. Serangan Mutong kejam dan tanpa ampun, langsung membunuh Murong Feng dan dua lainnya di tempat. Feng R. Luar biasa. Murong Z dan dua orang lainnya berteriak dengan sangat sedih. Air mata berlinang di mata mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan putra-putra mereka dibunuh. Gul, orang-orang di ibu kota ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Mu, Tuan Muda Murong dan yang lainnya telah terbunuh. Sungguh, benar-benar membunuhnya. Orang-orang di ibu kota ketakutan. Tubuh mereka gemetar ketika mereka melihat ke arah Murong Feng dan dua lainnya terjatuh. Berani sekali kamu. Patua akan bertarung habis-habisan denganmu. Luo Qinghan yang marah meraung ke arah Feng Wuchen dan bergegas menuju Feng Wuchen dengan gila. Desir. Mata Kaisar Apies berkilat kejam. Sosoknya melintas dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia mencengkeram leher Luo Qinghan dan mengangkatnya. Luo Qinghan, Anda harus merasa terhormat bahwa saya secara pribadi mengirim Anda ke jalan Anda. Kaisar Apies itu dingin dan tanpa emosi. Luo Qinghan tidak berdaya untuk melawan. Tidak ada gunanya meskipun dia mencoba yang terbaik. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Apies memutar kepala Luo Qinghan tanpa ragu-ragu. Luo Qinghan tewas di tempat. Kaisar Apies perlahan melepaskan cengkramannya. Tubuh Luo Qinghan jatuh bersamanya. Auranya telah hilang sepenuhnya. Murong Zhe, jika kamu ingin membalaskan dendam putra-putramu, silakan saja. Aku akan mengambil semuanya, kata Kaisar Apies dengan dingin sambil melirik ke arah Murong Zhe dan kepala keluarga Hou. Melihat tubuh Luo Qinghan yang jatuh, semua orang sangat ketakutan. Di hadapan Kaisar Surgawi, ahli alam ilahi hanyalah seekor semut lemah yang tidak memiliki perlawanan apapun. Murong Zhe dan kepala keluarga Hou tidak berani kentut. Kekuatan Kaisar Apies terlalu mengerikan. Jika mereka menyerang, mereka pasti akan mati. Mereka bahkan mungkin melibatkan seluruh keluarga mereka. Tidak ada yang berani bersuara. Di hadapan Kaisar Apies, mereka hanya bisa dengan patuh menundukkan kepala. Tuan Feng, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Luo? Melihat tidak ada yang berani bersuara, Kaisar Apies memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Lalu bagaimana kita harus menghadapi keluarga Murong dan keluarga Hou? Kaisar Apies bertanya dengan hormat. Tuan Feng, Murong Zhe dan kepala keluarga Hou berlutut ketakutan dan memandang Feng Wu Chen dengan memohon. Tuan Feng, mereka pantas mati, kata Susuan. Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata Feng Wu Chen membuat Murong Zhe dan kepala keluarga Luo menghela nafas lega. Setidaknya keluarga mereka terselamatkan. Murong Zhe, jika bukan karena kemurahan hati Tuan Feng, kamu pasti sudah mati hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kedua keluargamu akan pindah dari ibu kota. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu, kata Susuan Dingin. Keluarga Murong akan meninggalkan ibu kota malam ini, kata Murong Zhe. Tidak peduli betapa marahnya dia, keluarga Murong tidak dapat melawan rumah abadi Guru Surgawi. Murong Zhe hanya bisa menundukkan kepalanya. Keluarga Luo akan meninggalkan ibu kota sebelum besok, kata kepala keluarga Hou dengan enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Murong Zhe, Pak Tua, izinkan aku mengingatkanmu. Jangan mengambil jalan yang salah, kata Susuan dengan dingin. Titik, Murong Zhe tidak mengatakan apapun. Dia pergi dengan sedih. Kepala keluarga Luo juga pergi. Tuan Feng, jika Anda mempunyai perintah, katakan saja. Saya tidak akan menolak. Kaisar APS membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Terima kasih, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Kaisar APS kemudian menghilang ke udara. Lukanya belum sembuh, dan dia masih perlu mengobatinya. Tuan Feng, kelalaian kamilah yang membuat Anda menderita hari ini. Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kata Susuan dengan hormat. Su Senior, kamu terlalu baik. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tuan Feng adalah dermawan rumah abadi Tuan Surgawi. Inilah yang harus dilakukan Pak Tua. Tuan Feng, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, kata Susuan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan cahaya biru muda terbang menuju Susuan. Feng Wuchen berkata, Senior Su, gulungan ini seharusnya sangat membantu Anda. Ini bisa dianggap sangat membantu Senior Su. Susuan mengambil gulungan itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Tuan Feng. Senior Su, tiga tetua, selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum dan terbang menjauh. Selamat tinggal, Tuan Feng. Susuan dan yang lainnya membungkuh hormat. Setelah Feng Wuchen menghilang ke Cakrawala, Susuan membuka gulungan itu dan melihatnya. Su Suan terkejut. Dia tercengang dengan informasi di gulungan itu. Tuan rumah, ada apa? Merasakan ekspresi Susuan, tetua agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Pola prasasti kuno. Susuan terkejut untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 1267. Susuan telah banyak membantu Feng Wuchen, jadi wajar saja jika Feng Wuchen memberinya pola prasasti. Bagi Feng Wuchen, pola prasasti kuno hanyalah sebuah gulungan yang tidak berguna. Bagaimanapun, Feng Wuchen memiliki pola prasasti yang lebih kuat. Namun bagi Susuan, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Pola prasasti kuno. Ketika Susuan mengatakan itu, para tetua dan petinggi dari Celestial Master Immortal Abode terkejut. Mutong juga menatapnya dengan kaget. Tuan Feng benar-benar memberikan pola prasasti yang begitu kuat kepada Tuan tempat tinggal. Seorang penatua terkejut dan gembira. Itu hebat. Dengan pola prasasti yang begitu kuat, Master tempat tinggal mungkin memiliki kesempatan untuk menembus tingkat ilahi. Kata sesepuh lainnya dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Susuan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Di rumah megah keluarga Murong. Saudara Murong, kediaman guru surgawi sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Balas dendam atas kematian putraku tidak bisa didamaikan. Di aula, kepala keluarga Hou berkata dengan sedih dan marah. Wajah Murong Zhe juga dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kediaman abadi guru surgawi sangat kuat, dan bahkan ada kaisar surgawi yang bertanggung jawab. Bayangan angin adalah pemurni senjata tingkat ilahi. Persatuan pemurni senjata juga akan berdiri di sisinya. Selain itu, bayangan angin memiliki pavilion bayangan langit di belakangnya. Apa yang bisa kita lakukan? Murong Zhe mengertakkan gigi karena marah. Latar belakang Feng Wuchen terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kedua keluarga. Bergabunglah dengan kaisar roh. Kepala keluarga Hou berkata dengan sedih dan marah. Hanya dengan bergabung dengan kaisar roh kita dapat memiliki kesempatan untuk membalas kematian putra kita. Keluarga kami tidak lemah, dan kepala keluarga Luo mungkin setuju. Kaisar roh pasti tidak akan menolak kita. Ini adalah satu-satunya cara kami. Bergabunglah dengan kaisar roh. Murong Zhe kaget. Dia menatap kepala keluarga Hou dan berkata dengan marah, Baiklah. Bergabunglah dengan kaisar roh. Hanya kaisar roh yang bisa melawan mereka di seluruh alam roh. Selain itu, kaisar roh juga ingin menyingkirkan Winsado. Kami akan meminjam tangan kaisar roh untuk menyingkirkan pemandangan. Tidak ada waktu untuk kalah. Pak tua akan pergi ke keluarga Luo dan berdiskusi dengan para tetua. Ketiga keluarga kami akan segera meninggalkan ibu kota dan menuju ke istana kaisar roh ilahi dalam tiga hari. Saudara Murong, sudah diputuskan. Kepala keluarga Hou dengan cepat berdiri dan menangkupkan tinjunya. Aku tidak akan membalas dendam untuk ini. Aku, Murong Zhe, bersumpah aku bukan manusia. Kata Murong Zhe dengan sangat galak. Dia mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, Feng Er, istirahatlah dengan tenang. Ayah pasti akan membuat Feng Ying mati tanpa tempat pemakaman. Aku akan mengubur semua orang di kediaman abadi guru surgawi bersamamu. Malam itu, keluarga Murong dan keluarga Hou meninggalkan ibu kota. Selain rumah mega itu, tidak ada yang tersisa. Pavilion Bayangan Langit Feng Wuchen yang kembali berhasil menyempurnakan pil obat tingkat siantian pada saat pertama, digunakan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Itu disebut pil surga misterius yang menghancurkan dewa. Dengan pil surga misterius penghancur dewa ini, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke alam dewa surgawi di masa depan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, senyuman muncul di wajahnya. Dengan membalikan telapak tangannya, pil obat itu disimpan di cincin penyimpanannya. Feng Wuchen bergumam, kakak Tian Ming sudah lama pergi. Saya ingin tahu apakah ada kabar apapun. Paman Feng Ying. Pada saat ini, suara Linger yang jelas dan menyenangkan terdengar dari luar pintu. Linger, wajah Feng Wuchen berseri-seri karena gembira, dan dia segera pergi untuk membuka pintu. Linger langsung bergegas ke pelukan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Apakah kamu merindukan Paman Feng Ying? Ya, Linger mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Lalu dia bertanya, Paman Feng Ying, kemana kakek Yinghun pergi? Saya tidak dapat menemukan kakek Yinghun. Kakek Yinghun sedang sakit dan sedang memulihkan diri di kamarnya. Linger, jangan ganggu dia. Kalau tidak, kakek Yinghun akan sulit pulih. Feng Wuchen tertawa pelan dan dengan lembut mencubit wajah lembut Linger. Oke, Linger mengangguk patuh. Desir. Sesosok muncul dan muncul. Itu adalah Tian Ming. Ayah. Wajah Linger langsung menampakkan senyuman cemerlang. Linger, gadis baik. Tian Ming tersenyum bahagia. Setelah itu, dia berkata, Feng Ying, orang yang kamu ingin aku selidiki, Dong Huang Yue memang ada di Istana Dewa Bulan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, orang yang ingin mereka hadapi adalah saya. Mengapa mereka ingin menangkap Dong Huang Yue? Qi Yu Qingshan yang menangkap Dong Huang Yue seharusnya menjadi perintah Kaisar Roh. Kaisar Roh tidak akan menangkap gadis lemah untuk mengancamku. Bukan. Saya masih tidak mengerti. Aku juga tidak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan latar belakang Dong Huang Yue. Tian Ming menebak dengan santai. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bakat Dong Huang Yue biasa saja. Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan besar di belakangnya. Qi Yu Qingshan tidak perlu menangkapnya. Tian Ming berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah berada di alam surga selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang klan Dong Huang atau kekuatan besar manapun. Melihat Feng Wuchen, Tian Ming melanjutkan, Feng Ying, tidak mudah untuk menyelamatkannya. Hampir tidak mungkin untuk menyelamatkannya di bawah pengawasan Qi Yu Qingshan kecuali Kaisar Surgawi turun tangan. Juga tidak mungkin untuk menerobos masuk dengan paksa. Saya khawatir itu akan terjadi. Kaisar Roh dan Gu Xing Feng akan diperingatkan. Jika Qi Yu Qingshan ingin menggunakan Dong Huang Yue untuk mengancamku, mereka pasti akan datang ke sini secara pribadi. Mengapa kita perlu mencari mereka? Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen tidak akan sebodoh itu memasuki sarang harimau. Karena itu masalahnya, jangan terlalu banyak berpikir. Berkultifasilah dengan baik. Kehidupan Dong Huang Yue tidak dalam bahaya untuk saat ini. Tian Ming mengangguk. Lingar, paman Feng Ying akan berkultifasi. Saya tidak akan bermain dengan lingar lagi. Feng Wuchen tersenyum pada lingar. Setelah itu, dia menyerahkan lingar kepada Tian Ming. Feng Wuchen meninggalkan Sky Shadow Pavilion dan segera bergegas ke Sekte Surgawi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Tian Lan. Saya ingin tahu apakah tingkat kultifasinya meningkat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Wajah tersenyum Tian Lan muncul di benaknya. Feng Wuchen tidak akan melupakan gadis kecil yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencarinya. Setelah sekitar satu jam, Feng Wuchen tiba di gerbang gunung Sekte Surgawi. Tuan Feng. Ketika murid-murid yang menjaga gerbang gunung melihat bahwa itu adalah Feng Wuchen, mereka terkejut. Kemudian, mereka buru-buru pergi menyambutnya dengan hormat. Selamat datang di Sekte Surgawi, Tuan Feng. Seorang murid membungkuk hormat. Dia sangat bersemangat. Tidak perlu formalitas. Apakah Tian Lan ada di Sekte? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Iya, kakak muda telah berada di Sekte selama ini dan belum meninggalkan gunung. Tuan Feng, tolong. Saya akan memberi tahu Suster Junior sekarang. Murid lain dengan cepat menjawab. Murid lain kemudian memimpin Feng Wuchen ke olah utama Sekte Surgawi. Tuan Feng. Itu Tuan Feng. Iya Tuhan, Tuan Feng telah datang ke Sekte Surgawi. Itu benar-benar Tuan Feng. Setelah memasuki Sekte Surgawi, kemunculan Feng Wuchen dengan cepat menarik perhatian banyak murid. Mereka semua sangat gembira. Feng Wuchen pernah ke Sekte Surgawi sekali. Secara alami, para murid Sekte Surgawi akan mengenali Feng Wuchen. Pemimpin Sekte Surgawi Lin Jiuksuan dan tetua Agung Guaushan bergegas keluar dari olah utama untuk menyambutnya. Mereka berdua kaget sekaligus bersemangat. Selamat datang di Sekte Surgawi, Tuan Feng, Lin Jiuksuan dan yang lainnya membungku hormat. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Sekte Surgawi memperlakukan Feng Wuchen dengan hormat. Mereka memperlakukannya seperti dewa. 1268 Selamat datang di Sekte Surgawi, Tuan Feng. Para murid Sekte Surgawi berteriak dengan hormat. Suara keras mereka bergema di seluruh Sekte Surgawi. Pemimpin Sekte Lin, tetua, tidak perlu formalitas seperti itu. Feng Wuchen tersenyum sopan. Tuan Feng, tolong, Lin Jiuksuan memberi isyarat dengan hormat. Feng Wuchen adalah pemurni senjata tingkat ilahi dan Lin Jiuksuan tidak berani meremehkannya. Selain itu, mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis yang kuat dan telah menyampaikan misteri mendalam alkimia kepada Tian Lan. Sekarang posisi Tian Lan di Sekte Surgawi sangat tinggi dan telah menjadi fokus Sekte tersebut. Bahkan para tetua pun harus bersikap sopan kepadanya. Tuan Feng, tolong. Tian Nan membungkuk hormat. Dia tidak berani mempertanyakan Feng Wuchen lagi. Terima kasih banyak. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Menguasai. Teriakan gembira Tian Lan terdengar. Kemudian, di bawah tatapan iri para murid Sekte Surgawi, Tian Lan berlari menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen menoleh dan melihat Tian Lan berlari ke arahnya seperti anak kucing yang bersemangat. Penyuling pil tingkat abadi, kamu sudah banyak mengalami kemajuan. Feng Wuchen mengangguk. Menguasai. Feng Wuchen kemudian bereaksi. Tian Lan sebenarnya memanggilnya Tuan. Murid menyapa Tuan. Tian Lan tersenyum dan membungkuk pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum pahit. Tian Lan, aku bukan Tuanmu. Kamu memanggilku Tuan di depan pemimpin Sekte Lin. Tuan. Bukankah kamu memperpendek umurku? Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Haha, Lin Jiuksuan, Gu Aushan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Tian Lan menjulurkan lidahnya sambil bercanda dan memasang wajah, terlihat sangat nakal. Tian Lan kemudian tersenyum dan berkata, Guru, ini adalah apa yang Guru Sekte suruh saya memanggil Anda. Guru telah menyampaikan esensi alkimia kepada saya. Guru Sekte berkata bahwa ini adalah bentuk rasa hormat kepada Anda. Adik Junior benar. Tuan Feng adalah seorang pembuat artefak tingkat dewa, dan pencapaiannya di bidang alkimia tidak dapat diduga. Tuan Feng mengajarkan kepada suster muda tentang misteri alkimia, jadi wajar saja jika suster muda memanggil Tuan Feng sebagai Guru, sulung kakak senior Tian Nan berkata dengan hormat. Ya ya ya, Tian Zhong menganggup dengan jujur. Lin Jiuksuan tersenyum tipis dan berkata, Saya harap Tuan Feng tidak keberatan. Lin Jiuksuan melakukan ini karena dia ingin mengikat Feng Wuchen. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan pemurni senjata tingkat dewa. Lihat, karena Master Sekte mengatakan demikian, saya tidak berani melanggar perintah Master Sekte. Tian Lan mengangkat bahu tak berdaya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tuan Feng, silakan masuk. Lin Jiuksuan tersenyum dan berkata dengan gembira. Feng Wuchen memasuki aula utama, diikuti oleh Lin Jiuksuan, Guaoshan dan yang lainnya. Tian Lan adalah orang terakhir yang masuk. Feng Wuchen tidak datang ke Sekte surgawi untuk berkunjung. Dia datang untuk suatu urusan. Tuan Feng, silakan duduk. Lin Jiuksuan berkata dengan hormat. Feng Wuchen duduk tanpa ragu-ragu. Segera, seorang murid menyajikan teh. Sebelum Lin Jiuksuan dapat mengatakan apapun, Tian Lan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, mengapa Anda ada di sini di Sekte surgawi? Feng Wuchen menyesap tehnya dan tersenyum tipis, tidak ada yang istimewa. Saya hanya ingin Anda membantu saya melakukan sesuatu. Membantu. Tian Lan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Lin Jiuksuan mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Feng ingin Tian Lan membantu apa? Feng Wuchen berkata, Saya punya teman yang telah ditangkap oleh Istana Dewa Bulan. Dia adalah Dong Huang Yue, murid Sekte Sage. Mereka ingin menggunakannya untuk mengancam saya. Teknik budidaya Tian Lan sangat istimewa. Dia bisa menggunakan kupu-kupu untuk menyelinap ke Istana Dewa Bulan dan mengetahui situasinya kapan saja. Dong Huang Yue, Tuan, apakah dia cantik? Apakah guru menyukainya? Apakah Dong Huang Yue menyukai guru? Tian Lan menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, Dia hanyalah temanku. Dia ditangkap karena aku. Adik perempuan. Tian Nan menatap Tian Lan, menunjukkan bahwa dia tidak boleh banyak bicara. Teknik budidaya Tian Lan memang istimewa. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan orang, tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelinap ke Istana Dewa Bulan. Gu Aushan menganggup dengan serius. Aku hanya perlu mengetahui situasi Dong Huang Yue. Ini hanya salah satu tujuanku. Tujuan lainnya adalah mencari informasi dari Istana Dewa Bulan. Kata Feng Wuchen. Tuan, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Tian Lan menepuk dadanya dan berjanji. Kemudian, dia mengaktifkan Heaven Origin energinya dan memadatkan selusin kupu-kupu energi. Mereka tampak persis seperti kupu-kupu sungguhan. Satu saja sudah cukup. Terlalu banyak hanya akan menarik perhatian mereka. Kata Feng Wuchen. Dimengerti, guru Tian Lan menganggup. Dengan lambayan tangannya, seekor kupu-kupu terbang keluar dari aula. Di bawah kendali Tian Lan, kupu-kupu itu terbang menuju Istana Dewa Bulan. Aura kupu-kupu itu sangat lemah. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah kupu-kupu yang terkondensasi dari Heaven Origin Energy. Tian Lan, hati-hati. Jangan mengingatkan orang-orang di Istana Dewa Bulan. Feng Wuchen memperingatkan. Tuan, jangan khawatir. Jika mereka mengetahuinya, saya bisa membuat kupu-kupu itu menghilang seketika. Mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Tian Lan tersenyum percaya diri. Master Sekte Lin, saya harus pergi. Jika Anda punya berita, gunakan jimat ini untuk memberi tahu saya. Jika saya tinggal terlalu lama, saya akan melibatkan Anda. Feng Wuchen berdiri. Dia tidak ingin kejadian di kediaman abadi guru sage terjadi lagi. Tuan, kamu akan pergi secepat ini. Tian Lan bertanya dengan enggan. Ini adalah periode khusus. Delapan Kaisar Langit Agung ingin membunuhku. Aku tidak mungkin melibatkan Sekte Surgawi. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai Tuan Anda, maka tinggallah di Sekte Surgawi dan berkultivasi. Feng Wuchen berkata dengan serius. Aku tahu. Tian Lan cemberut. Sekte Master Lin, tiga tetua, aku akan pergi dulu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata. Tuan Feng, mohon berhati-hati. Lin Jiuksuan mengangguk. Kiyu Kingshan menangkap Dong Huang Yue membuat Feng Wuchen sangat bingung. Kali ini, dia datang untuk meminta bantuan Tian Lan, berharap mendapat informasi dari Istana Dewa Bulan. Setelah meninggalkan Sekte Surgawi, Feng Wuchen ingin kembali ke pavilion bayangan langit untuk berkultivasi. Namun, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seseorang yang tidak ingin dia temui. Orang yang ditemui Feng Wuchen adalah putri Istana Dewa Bulan, Qi Yue. Qi Yue ditemani oleh enam pemuda. Dari cara berpakaiannya, mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Mereka semua berada di alam Raja Surga dan sangat kuat. Bayangan angin, Qi Yue juga sangat terkejut. Dia mencibir dan berkata, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Sepertinya aku tidak membutuhkan ayahku untuk melakukan apapun. Aku bisa membunuhmu hari ini. Sejak dia diberi pelajaran oleh Feng Wuchen, Qi Yue tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Feng Wuchen. Dia telah menahan amarahnya sejak lama. Dia adalah ahli dewa terkenal, Win Shadow. Seorang pria di tahap akhir Heaven Monarch Realm menatap Feng Wuchen dengan dingin. Pria lainnya mencibir dengan angku dan berkata, bayangan angin, namamu sangat terkenal di wilayah roh. Ku dengar kau sangat kuat. Bahkan Jenderal Agung Istana Dewa Bulan, Jiang Suihan, tewas di tanganmu. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jiang Suihan dikalahkan olehku. Dengeng dengungan. Saat dia berbicara, pria itu telah mengaktifkan kekuatan mengerikan dari tahap akhir Heaven Monarch Realm. Cahaya putih meledak, dan kekuatan yang ganas dan ganas itu seperti badai. 1269 Aura orang ini memang kuat, sebanding dengan Jiang Suihan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Jika itu adalah Feng Wuchen sebelumnya, dia mungkin sedikit khawatir. Namun, Feng Wuchen, yang telah menerobos ke tahap tengah alam Raja Surga, tidak takut sama sekali. Kekuatan orang ini sebanding dengan Jiang Suihan, dan kekuatan Feng Wuchen saat ini dapat dengan mudah mengalahkan Jiang Suihan. Win Sado, aku Wu Hao, murid dari Tetua Agung Istana Dewa Bulan. Jangan lupa nama ini, karena itu akan menjadi mimpi burukmu. Wu Hao mencibir dengan arogan, sepertinya dia bisa mengalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Kata-kata Feng Wuchen penuh dengan arogansi dan percaya diri. Sombong dan sombong. Wu Hao, bunuh dia. Ciyue berkata dengan dingin, dengan sedikit rasa sombong di wajahnya. Senang melayani. Hanya karena apa yang dia katakan, aku pasti akan membunuhnya. Wu Hao mencibir. Aura kekerasannya seperti harimau ganas yang turun gunung, mengejutkan semua orang. Wu Hao menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan mencibir. Feng Ying, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Coba aku lihat apakah pembunuh medali emas yang dirumorkan itu benar-benar sekuat itu. Aku tidak akan berbelas kasihan. Aku akan membunuhmu dengan cara yang paling gila. Seni surgawi. Seni yang tak tertandingi. Saat dia selesai berbicara, Wu Hao membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak. Berdengung. Aura Wu Hao meningkat pesat, dan kekuatan yang lebih dahsyat meledak. Kekosongan dalam jarak ribuan kaki bergetar hebat, dan retakan hitam pekat terbuka. Kekuatannya meningkat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan diam-diam terkejut. Aura Wu Hao meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap mata, aura itu melonjak ke puncak tahap akhir alam Raja Surga, melampaui Jiang Suihan. Pantas saja dia mengatakan kalau Jiang Suihan dikalahkan olehnya. Ternyata dia juga bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Feng Wuchen berpikir sendiri, dan ekspresinya berubah serius. Keluar, serigala abu binatang gila. Wu Hao segera meraung, dan aura yang sangat mengamuk dan kejam meledak. Tubuh Wu Hao mulai berubah. Ototnya membengkak, dan tubuhnya menjadi lebih besar. Tangan dan kakinya tumbuh cakar yang tajam, dan kepalanya berubah menjadi kepala manusia serigala. Pada saat ini, aura Wu Hao sudah melampaui puncak alam Raja Langit Tahap Akhir dan sudah setengah kaki memasuki alam Dewa Surgawi. Wu Hao memiliki kecakapan bertarung yang sangat mengerikan sehingga Jiang Suihan bukanlah tandingannya. Jiwa binatang, Feng Wuchen sangat terkejut. Dia memandang Wu Hao dengan tidak percaya dan berkata dengan kaget, orang ini benar-benar menyerap semangat bela diri dari binatang buas dan menggabungkannya dengan dirinya sendiri. Binatang yang mengamuk, Esho Wolf, sangat ganas. Kecepatan dan kekuatannya sangat menakutkan. Perubahan pada tubuh Wu Hao adalah karena dia telah menyerap roh bela diri dari binatang buas. Meski dia telah memperoleh kekuatan besar, tubuhnya juga telah berubah. Itu sangat jelek dan menakutkan. Bagaimana itu? Apakah Anda puas dengan kekuatan saya? Wu Hao mencibir, suaranya juga bercampur dengan suara serak binatang buas. Ledakan Begitu dia selesai berbicara, Wu Hao tiba-tiba menginjak kehampaan. Terjadi ledakan keras dan dia meledak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kecepatannya sangat mengerikan. Sangat cepat. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi. Dalam sekejap mata, Wu Hao melesat ke depan. Cakar tajamnya, yang berisi energi liar dan keras, tersapu dengan keras. Ledakan Kecepatan Wu Hao sangat menakutkan sehingga Feng Wuchen tidak bisa mengelak tepat waktu. Terjadi ledakan keras dan Feng Wuchen terlempar karena cakarnya. Kekuatan yang sangat dahsyat. Feng Wuchen terkejut. Darah di tubuhnya melonjak hebat, dan dia memuntahkan darah. Hur-hur, Win Sado, ini hanya 70% dari kekuatanku. Sebelum kamu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, aku tidak akan menyakitimu. Wu Hao mencibir dengan nada mengejek. Matanya yang dingin menatap Feng Wuchen. Setelah memanggil jiwa binatang dari serigala abu, metode Wu Hao menjadi sangat kejam dan bengis. Sebagai murid langsung dari Tetua Agung Istana Dewa Bulan, Wu Hao sudah cukup untuk melihat bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Bahkan Ciyue lebih rendah darinya. Bayangan angin, Wu Hao adalah jenius nomor satu di Istana Dewa Bulan kita. Di antara semua murid, dialah yang paling mungkin menerobos ke alam dewa surgawi. Di antara generasi muda dari seluruh alam roh, Wu Hao adalah yang terkuat. Seorang pria mencibir dengan bangga. Lawan yang kamu temui sebelumnya semuanya sampah di depan Wu Hao. Sedangkan bagimu, kekuatanmu tidak buruk. Pria lain berkata dengan bangga. Mereka semua berpenampilan merendahkan. Ciyue mencibir dengan nada Sadenfrude, Win Sado, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Waktu kematianmu telah tiba. Apakah begitu? Feng Wuchen masih tanpa ekspresi. Tidak ada rasa takut. Sebaliknya, semangat juang yang kuat pun bangkit. Berdengung. Kekuatan ilahi surgawi dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke langit. Pemandangan itu sangat spektakuler. Armor pertempuran kilin dan armor pertempuran piton pemakan langit diaktifkan. Sarung tangan dewa naga, pelindung pergelangan tangan, dan pelindung kaki diaktifkan. Bisa dikatakan dia bersenjata lengkap. Aura Feng Wuchen melonjak seperti roket. Alam Raja Langit tingkat menengah melonjak ke puncak alam Raja Langit tahap akhir dalam sekejap. Kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan itu seperti seekor naga yang muncul dari laut. Aura mengerikan tersapu, mengejutkan jiwa semua orang dan menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Ciyue memandang Feng Wuchen dengan ekspresi tercengang. Sungguh sulit dipercaya. Saat pertama kali bertemu Feng Wuchen, budidaya Feng Wuchen lebih rendah daripada Ciyue. Sekarang, budidaya Feng Wuchen telah melampaui budidaya Ciyue. Rumornya benar. Win Sado sangat kuat. Kekuatan tempurnya di atas milikku. Auranya hampir melampaui Wu Hao. Bocah ini memiliki banyak artefak dewa dan kekuatan sucinya sangat mendominasi. Dia benar-benar tidak normal. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan artefak ilahi. Apakah dia benar-benar pemurni artefak tingkat dewa? Para pemuda lainnya dikejutkan oleh kekuatan yang dikeluarkan Feng Wuchen. Ekspresi mereka kaku. Sikap arogan dan merendahkan telah digantikan sepenuhnya oleh keterkejutan. Aku tidak percaya. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sedemikian besarnya. Bahkan Wu Hao pun terkejut. Ledakan. Detik berikutnya, sayap hitam itu tiba-tiba mengepak. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan. Terjadi ledakan keras. Sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Terjadi badai di tempat itu. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui kecepatan suara. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Tangan besinya yang mendominasi menyerang Wu Hao tanpa ampun. Huff. Wu Hao mendengus dingin dan membalas dengan tinju. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa terkendali, dan kemanapun mereka lewat, retakan hitam pekat yang luas meledak di kehampaan. Kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Winsado memiliki tubuh fisik yang kuat. Wu Hao terkejut. Hati-hati. Melihat riak energi mengerikan menyapu, seorang pria terkejut. Oh tidak. Sudah terlambat. Orang lain sangat terkejut. Ledakan. Dalam sekejap mata, Chi Yue dan yang lainnya terlempar oleh riak energi yang menakutkan. 1270. Chi Yue, kalian mundur lebih jauh. Di tengah riak energi yang menakutkan, suara Wu Hao terdengar. Untungnya, Chi Yue dan yang lainnya sudah menjauh dari awal. Kalau tidak, dampaknya sekarang sudah cukup untuk melukai mereka. Dalam tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Wu Hao menyatu dengan jiwa binatang dan juga memperoleh tubuh kuat dari binatang buas. Selain pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi dan kaisar surgawi, Wu Hao adalah lawan terkuat yang pernah ditemui Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari pemurni artefak tingkat dewa yang namanya mengguncang domain roh, dan juga layak menjadi pembunuh medali emas pavilion bayangan langit. Dengan kekuatanmu, di antara pembunuh medali emas, sama sekali tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Tidaklah berlebihan untuk menyebutmu sebagai pembunuh kelas satu surgawi. Wu Hao memuji. Penilaiannya terhadap Feng Wuchen sangat tinggi. Terima kasih banyak atas pujiannya, jawab Feng Wuchen dingin. Kamu sangat kuat, tapi kamu masih harus mati hari ini. Wu Hao berkata dengan sengit. Bahkan jika Feng Wuchen meletus dengan kekuatan super kuat, Wu Hao masih penuh percaya diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Wu Hao memimpin dengan melancarkan serangan sengit. Feng Wuchen juga tidak mau kalah dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Keduanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan super untuk melancarkan pertarungan berdarah, bersaing dalam kecepatan, kekuatan, dan kemampuan reaksi. Serangkaian ledakan bergema di seluruh pegunungan sekitarnya. Ini, ini terlalu kuatkan. Dia hanya berada di alam raja surga tingkat menengah. Apakah dia benar-benar kuat sehingga dia sepenuhnya mengandalkan artefak ilahi untuk meningkatkan kekuatannya? Seorang pria tercengang, ekspresinya kaku. Win Shadow benar-benar bisa bersaing dengan Wu Hao. Mata Ciyue membesar hingga ekstrim, wajahnya penuh rasa tidak percaya dan terkejut. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan, kata pria lain dengan ngeri, sama sekali tidak percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pertarungan antara Feng Wu Chen dan Wu Hao mengejutkan Ciyue dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Itu adalah pertempuran berdarah yang hebat. Keduanya bertarung dari langit sampai ke pegunungan di bawah. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan mengerikan yang meledak dapat menghancurkan puncak gunung. Bebatuan gunung yang keras seperti tahu di depannya. Adegan pertarungannya cukup mengejutkan. Tubuh fisik Feng Ying sangat kuat. Meskipun auranya tidak sekuat milikku, kekuatannya dapat menyaingi milikku. Dia memang kekuatan ilahi. Wu Hao terkejut. Tabrakan dahsyat itu telah menyebabkan Wu Hao merasakan sakit yang menusuk di tangan dan kakinya. Dari sini terlihat bahwa tubuh fisik Feng Wu Chen lebih kuat darinya. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Di tengah pertempuran sengit, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak keras. Telapak tangannya langsung menyerang tiga kali, dan kekuatan ketiga telapak tangan itu tumpang tindih. Ini dengan ganas meledak ke arah Wu Hao, serangannya kejam. Mantra roh. Telapak tangan petir. Wu Hao juga meraung dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan mengerikan memaksa keduanya mundur. Riak energi menyapu ke segala arah. Lagi, Wu Hao berteriak keras dan bergegas keluar lagi. Telapak tangannya dipadatkan dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Dia berteriak. Mantra abadi. Telapak tangan awan petir surgawi. Tinju Dewa Naga Abadi. Tinju Feng Wuchen dipadatkan dengan kekuatan yang mendominasi. Cahaya keemasan meledak, dan membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung. Keduanya sekali lagi bertabrakan pada jarak nol. Dengan ledakan keras, riak energi yang lebih mengerikan pun menyapu. Kekosongan itu bergetar hebat, dan ruang yang robek itu mulai runtuh. Kekosongan terang berangsur-angsur meredup. Kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga Chi Yue dan yang lainnya ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Tapi kali ini, ekspresi Wu Hao berubah drastis, dan wajahnya sedikit berubah. Jelas sekali, kekuatan Wu Hao tidak sekuat Feng Wuchen dalam mantra abadi ini. Mantra macam apa ini? Ini sangat kuat. Wu Hao terkejut. Kekuatan Feng Wuchen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Melihat wajah Wu Hao yang bengkok, Feng Wuchen berkata dengan dingin, ada apa? Apakah Anda sudah mencapai batas Anda? Mendengar ini, wajah Wu Hao menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, ini masih terlalu dini. Apakah begitu? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Anak nakal, beraninya kamu meremehkanku. Melihat cibiran Feng Wuchen, Wu Hao tidak bisa menahan amarahnya, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit melonjak keluar. Berdengung. Wu Hao melintas ke langit, dan kekuatan yang sangat menakutkan diaktifkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih terang, dan kilat melingkari dirinya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan serta aura yang lebih menakutkan meletus, mengguncang langit dan bumi. Merasakan kekuatan atribut petir yang menindas, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan atribut petir orang ini cukup kuat. Mantra abadi, 10.000 petir. Wu Hao tiba-tiba meraung, dan kehampaan itu langsung tertutup awan gelap, menghasilkan energi guntur dan kilat yang sangat menakutkan, seolah-olah seluruh kehampaan dipenuhi dengan kekuatan atribut guntur. Gemuruh. Setelah beberapa saat, di lautan awan, suara guntur mengguncang langit. Satu demi satu, sambaran petir yang mengerikan menyambar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itu benar-benar memiliki kekuatan 10.000 petir. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindari guntur dan kilat yang menakutkan. Boom, boom. Berdengung. Guntur dan kilat menyambar, dan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi bubuk dan menghilang. Kekuatannya sangat menakutkan. Huh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menghindar. Wu Hao berteriak keras. Dia tidak melambaikan tangannya, tapi dia mengendalikan guntur dan kilat untuk menyerang. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga, dan auranya melonjak lagi. Artefak ilahi. Wu Hao mengerutkan kening. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen, yang telah menghindari guntur dan kilat, menuangkan kekuatan dominannya ke dalam pedang Dewa Naga, dan dengan raungan, dia menghunus pedangnya. Desir. Berdengung. Cahaya pedang emas besar membubung ke langit, sombong dan sombong, dan kekuatan mengerikan itu mencekik. Boom, boom, boom. Berdengung. Guntur dan kilat yang mengerikan menyambar, dan suara ledakan tidak henti-hentinya, namun masih belum mampu menghancurkan cahaya pedang Feng Wuchen. Seni pedang Win Sado sangat kuat. Seorang pria tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya ingin melihat apakah seni pedang Anda lebih kuat, atau apakah seni abadi saya lebih kuat. Wu Hao berteriak dan mengatupkan kedua tangannya. Lautan awan memadatkan kekuatan atribut Guntur yang kuat. Gemuruh. Di lautan awan, Guntur bergemuruh lagi, dan pedang petir besar muncul dari lautan awan. Di bawah kendali Wu Hao, ia membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi, dan menukik ke bawah dengan aura destruktif. Gemuruh. Bef. Di bawah tatapan Ngeri Ciyue dan yang lainnya, cahaya pedang emas dan pedang petir putih bertabrakan dengan keras dan meledak saat bertabrakan. Riak energi yang sangat merusak bergolak tanpa kendali, dan pada saat yang sama, mengguncang Feng Wuchen dan Wu Hao hingga mereka memuntahkan darah dan tertelan dalam sekejap mata. Mundur cepat, Raja Langit Tahap Akhir meraung ketakutan dan segera menarik Ciyue dan mundur sementara yang lain mundur ketakutan. Riak energi yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Begitu terkena dampaknya, kemungkinan besar mereka akan langsung berubah menjadi abu. Pancaran energi ledakan menutupi kekosongan ini, dan riak energi bersinar tanpa ampun di bumi. Kemanapun ia melewatinya, ribuan gunung hancur, dan bumi runtuh. Terima kasih telah menonton!